Ya pemirsa Gubernur Jambil Haris secara langsung menyerahkan piala dan medali kepada para juara Liga Futsal May Day 2023 yang diikuti 12 tim serikat pekerja buruh di Jambi. Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris mengajak untuk memaknai hari buruh dengan kegiatan positif dan menghibur salah satunya dengan olahraga. Liga Futsal doang merangka memperingati hari buruh sedunia atau May Day yang diikuti 12 tim perusahaan sejak tanggal 29 April hingga penutupan 1 Mei 2023 berlangsung dengan sukses. Pertandingan futsal yang dimainkan oleh serikat pekerja buruh Jambi itu dihadiri langsung Gubernur Jambil Haris sekaligus menyerahkan piala dan medali kepada para juara. Yang mana juara 1 diraih oleh Kami Parho Artes, juara 2 SK PT LPP PIA, juara 3 SK PT LPP PIB, runner-up Miki Uba dari PT Hok Tong. Sementara untuk pencetak terbanyak diraih oleh Fahmi dari LPPPI dan pemain terbaik Anggi dari Kami Parho. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jambil Haris sangat mengapresiasi kegiatan positif buruh-buruh Jambi memperingati May Day dengan menggelar dunia futsal. Al-Haris menjelaskan bahwa hari buruh identik dengan demo. Melalui ini agar dapat mengubah mindset itu dengan memaknai hari buruh dengan hal-hal positif yang sifatnya menghibur dan juga kemanusiaan. Di samping olahraga juga ada bedah rumah bagi para buruh. Menurut Al-Haris, pemerintah dan perusahaan harus melihat sisi lain para buruh dengan melakukan kolaborasi yang baik. Pada hari ini, kita hadir dalam rangka menutup Pemaman Liga Futsal May Day tahun 2023. Nah, Liga Futsal ini adalah salah satu agenda dalam rangka pemerintah hari buruh tahun ini. Ada banyak agenda, termasuk diantaranya bedah rumah bagi buruh yang memang sudah lama bekerja tapi belum punya rumah. Nah, saya minta kepada Pak Hadis kemarin cari buruh-buruh kita yang kondisinya bekerja bulan tahun tapi dia belum punya rumah. Terima kasih telah menonton!